Welcome back to my vlog Akhirnya aku bisa traveling lagi guys Setelah 2 tahun gak pernah traveling Harinya aku bakal Ngebahas tentang travel tips Ke Turki Kulineran juga Terus apa aja Yang seru waktu aku lagi di Turki So keep watching Welcome back to my youtube channel Udah lama banget ya Aku gak ngevlog Dan hari ini first time Aku ngevlog lagi Judulnya itu Turki Karena sekarang aku udah ada di Turki Sekilas tadi tuh ada video Waktu aku lagi di airport So kayak apa aja di Turki Ikutin terus Dan sekarang itu jam 5 sore di Turki Aku flight itu kemarin Jam 9 malam Sampai di Turki itu jam 4 pagi Dan ini bener-bener aku gak make up Karena secapek itu Jadi Sampai sini itu Jam 5 pagi Aku baru sampai hotel itu Jam 8 Terus Aku tuh harus nunggu lagi Check in jam 10 pagi Itu check in early Aku breakfast disini Dan jujur aja Breakfastnya B aja Jadi first hotel ini Ini namanya Kare di Fatih Istanbul Dan Yah Abis udah gitu Aku mandi Terus tidur Sekarang Aku tuh mau makan Makanan deket sini aja Dan kalian tau dong Kalau ke Turki Gak makan kebabnya tuh Kayaknya gak valid banget Jadi langsung mau ke restoran kebab Deket-deket sini aja Abis udah gitu Aku mau ke mall juga Karena aku kemarin Pake sepatu itu Jalannya banyak banget Dan udah lecet Sampai berdarah-berdarah Oke See you on the Restoran Dadah Nah ini aku udah otw ke mall Disini aku pake biteksi Caranya gampang banget Nah kalian tinggal download Biteksi Di App Store Cara pembayarannya juga gampang Itu sama banget Kayak Grab Jadi kalian bisa pake card Atau cash Harganya tuh sama aja guys Kayak Grab di Jakarta Jadi terbilang murah ya Ini pertama kali Aku udah sampe mallnya Aku mau langsung makan aja Karena lapar banget Langsung ke food courtnya Dan di food courtnya tuh Banyak banget kebab-kebab gitu Disini aku mau pilih Dua kebab Kebab yang pake nasi Memang mayoritas Kebab disini pake nasi Satunya lagi tuh Kebab yang di wrap gitu Nah ini dia Yang di wrap juga dikasih nasi ya guys Aku udah sampe di mall guys Tadi makanan aku Udah aku tunjukin kan Ini baru bangun banget Jadi pengen coba sih Itu plate gitu Itu tuh kayak banyak dagingnya Enak sih Tapi yang disayangkan Kalo disini tuh Kalo kita makan gitu Itu tuh gak ada sambelnya Padahal ini enak banget kan Pake salsa sambel Aku lupa bawa salsa sambel Lihat deh Dagingnya setembel ini Jadi Ada tiga daging tipis Ada daging tebelnya juga Wapnya Ini kebab wrapnya Yang tadi Isiannya banyak banget Jadi dagingnya tuh juicy Tapi ada cheese juga Tapi tuh di dalemnya tuh Gak banyak saus Kayak di Indonesia Kayak Master Cheese Atau gitu-gitu Gak ada Jadi normal Daging Tomato sauce Udah Tapi enak Cuma daging disini Aku merasanya Cuma daging disini tuh Berasanya sedikit bau Masih buat tepuk Masih makan dulu ya Tadang Jadi Perasanya itu gimana ya Dagingnya banyak banget Tadi satu plate Satu plate itu sekitar 60-70 lira Jadi itu Pokoknya 60 lira itu Dikali aja 1.800 Itu per plate Tadi emang banyak banget Jadi mostly makanan di mall Itu kan aja sama lah ya Di Jakarta Tapi Masih bawa merasa Dagingnya tuh nasi Bau gaging banget Bener-bener bau gaging Jadi Kalo buat kalian Yang lumayan sensitif Sama makan makanan terbau Better kalian Pilih Ayangnya Karena ayangnya Sebetulnya enak banget So now Aku mau belanja Karena Sepatu aku kan Teman satu-satu Dan darah Aku bakal kasih liat Kalian Mallnya kayak apa Aku berasa disini tuh Mallnya tadi sekilas Langsung kan Langsung makan Ini mirip Great Indonesia sih Kalo di Jakarta Ini dia guys Mallnya lumayan gede Dan lumayan lengkap Mirip GI gitu Hari kedua Aku mau jalan-jalan Ke Eminonu Eminonu itu Kayak pelabuhannya Turki Katanya banyak kulineran Di daerah sana So aku mau liat langsung Abis itu Aku mau ke bazar Terus langsung Ke Mosque Mosque Nah ini dia Aku udah sampe guys Di Eminonu ini Cantik banget Pertama kali itu Aku langsung Salah fokus Sama simit Ini itu Turkish breakfast Yang lumayan famous Dan harganya lumayan murah Guys Cuma 5 ribuan aja Sambil nunggu simit aku jadi Aku jalan-jalan sedikit Di deket-deket situ aja Nah ini dia guys Dan sekarang Simit aku udah jadi Ini dia Ternyata keras banget Aku kurang suka sih guys Walaupun isiannya dalamnya coklat Abis itu Aku tuh jalan Di sepanjang jalan Eminonu ini Banyak juga Resto-resto gitu Tapi lumayan sepi ya guys Padahal di luarnya itu Itu rame banget Orang mancing Di sekitaran Eminonu Terus aku nyebrang Ini lewat jembatan bawah tanah gitu Mau ke daerah bazar Ini tinggal jalan lurus aja Udah bazar guys Nah itu dia Jadi kalo Eminonu Di belakang sana Jadi tinggal jalan lewat bawah tanah Terus nyebrang Itu banyak banget makanan Ini aku istirahat sebentar Karena lumayan capek Ternyata Jalan-jalan gitu Dan sekarang mau jalan lagi Cus Daerah sini tuh banyak banget Makanan Minuman Coffee shop Souvenir Yang jual baju gitu-gitu Mirip banget lah Sama Pasar Tanah Abang Tapi aku gak sempet shoot Karena di dalam itu terlalu rame guys Akhirnya aku sampe juga guys Di Blue Mask Ini itu banyak banget Masjid-masjidnya Di daerah sini Tinggal nyebrang itu Udah hangia Sofia Dan ini tuh cantik Banget Banyak banget Bangku-bangku Di daerah sini Karena aku gak masuk Jadi tuh aku bersantai-santai ria aja Sambil foto-foto gitu Menikmati sore disini Abis bersantai-santai ria Karena aku lapar banget Akhirnya aku ketemu Palatium Cafe & Resto Ini di belakang Hangia Sofia Jalan sekitar 5-10 menit Aku suka banget sih tempat ini guys Karena super sepi Tempatnya tuh luas banget Ada indoor dan outdoor Tapi aku makan di indornya Terus ternyata Gak cuma itu aja Dia tuh ada Lantai 2-nya guys Nah ini dia Lantai 2-nya Lumayan rame Kayak gini Disini aku cuma pesen pizzanya Ini Turkish bread-nya Enak banget sih Sama ini kebab lagi guys Gak lupa baklava Sama Turkish coffee-nya Jadi aku gak banyak filming Karena tadinya kan Mau ke Eminunu Mau kuliner di sana Dan ternyata Turki tuh lagi rame banget guys Mungkin karena salah satu alasannya Cuma Turki yang lumayan bebas Tanpa PCR Dan tanpa karantina Jadi banyak banget turis Dari negara Manapun kesini Pas aku tadi Tiba-tiba dari Eminunu Waktu aku jalan bawah tanah itu Ternyata udah Grand Bazaar Jadi dimana-mana disini Kalo kalian kuat jalan Itu bener-bener deket banget Kemana pun Abis dari Grand Bazaar Aku bener-bener jalan Sekitar 15 menit Itu udah ke Blue Mosque Sama Sofia Mau ke ayah Sofia tadi Gak berani masuk sama sekali Karena Kalo aku masuk Itu kita harus minjem Jilbab Karena disana tuh harus Kayak pake Kerudung gitu Itu wajib Dan Aku parno orangnya Jadi gak berani sama sekali Jadi cuma foto Di luaran Buka masker Itu pun cari yang bener-bener Jarak 1 meter Gak ada orang Sekarang Aku di Palatium Cafe & Resto Jadi Dari Ayah Sofia Kesini itu Cuma 5 menit Ini di belakang Ayah Sofia Dan ini tempatnya tuh Sepi banget Enak banget Buat ngecil Makanan yang aku belum tau Yang pasti Kayaknya selama disini Aku gak pesen beef lagi Oke Sekarang makanan yang aku Udah dateng Aku pesen Margarita Pizza & Luxiyomi Tapi gak tau deh ya Dan mayoritas guys Disini Kalo kalian mau makan Kalian bawa sambal dulu Kalo mau ke Turki Karena mayoritas disini tuh Pake Pake Saos tomat Sama mayonnaise Tapi Oh Dia ada saus sambal disini Ini pertama kali aku makan Ada saus sambalnya Ada cheese juga Makan Jujur aja Selama di Istanbul Itu aku susah banget Ketemu makanan enak Ini Pertama kali Makanan enak Even di hotel pun Breakfast itu kurang Menurut aku Jadi Ini best Kalatium Meatballs nya Disini tuh Dimana-mana tuh Ada Japaleno Dan Bau tapi gak terlalu bau Kayak kemarin Tapi menurut aku Memang mostly Mungkin disini Dagingnya itu Rada Rada bau hulu Gitu loh gengs Jadi Ini Nilainya 6 lah ya Karena masih bisa dimakan Tapi Ya better aku makan Pizza nya aja Aku ada bakuava Jadi ini tuh Dessertnya Turki Katanya ini Manis banget Gak tau semanis apa Gak tau juga Dalemnya apa Dan cobain Oh Waktu di Kayak gini tuh Kayak Ini tuh kayak Apa ya Lumayan keras Jadi harus dipotong mungkin Ini tuh Super Manis Jadi Makan ini Se gigit tuh kayak Makan gula Gitu Sedikit creamy Aku juga pesen kopinya Mungkin memang harus dimakan Sama kopinya Banyak yang bilang Ini tuh buat tea time Disini kan Aku belum mencobain sih Kopinya Dan tea Turkish tea Tapi banyak yang bilang Kalo turkis tea Dan Coffee tea nya Di turkis itu Eh Coffee Turkish Kayak Pahit banget Jadi mungkin cocok Sama baklavanya Jadi Baklavanya tuh Terlalu manis sih Kalo menurut aku tuh Kayak kalian makan gula Jadi aku mau coba Kopinya Sekarang sedikit Ini tuh masih panas banget guys Tempatnya lucu banget Ini kopi Tapi masih panas banget Bener ini pahit banget Pahit Beneran pahit Sepahit itu Sepahit pahitnya Gak ngerti lagi Ini point Banget Tidak Oke Segitu aja Kayaknya abis ini aku mau jalan pulang Jalan kaki lagi Disini lumayan hemat guys Di hotel aku di kare Itu cuma jalan 10 menit Dan jadi kemana-mana Gak perlu ongkos So Sebentar lagi aku bakal jalan pulang See you on the next trip Sampai jumpa Sampai jumpa